Pengemudi ojek yang tergabung ke dalam keluarga besar online Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk menolak peraturan Menteri Perhubungan Aturan Permen Hub nomor 118 tahun 2018 kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di ruang pansus gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Pengemudi ojek ini menilai Permen Hub nomor 118 merugikan seluruh driver ojek online. Pengemudi ojek online yang tergabung ke dalam keluarga besar online Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk menolak peraturan Menteri Perhubungan atau Permen Hub nomor 118 tahun 2018 kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di ruang pansus gedung DPRD Jawa Barat. Pengemudi ojek online ini menilai Permen Hub 118 merugikan seluruh driver online. Koordinator Keluarga Besar Online Indonesia Adrian Mulyaputra mengatakan pengaturan dalam Permen Hub nomor 118 tahun 2018 sangat tidak berimbang yaitu lebih dari 80 persen pengaturannya kepada driver online dan dinilai merugikan para driver online. Di sini akhirnya penilaian kami memberangus memberangus terhadap kepentingan insan driver individu yang mandiri yang selama ini sama-sama kita perjuangkan. Aturan Permennya sendiri itu dari sisi peraturan dan substansinya itu tidak mengatur, sangat tidak berimbang. Hal lebih pengaturannya lebih 80 persen itu terhadap kami sebagai mitranya. Mitra dari aplikasi tidak mengatur sebagai aplikasinya sendiri. Anggota DPR Repubsi Jawa Barat Hasbullah Rahmat mengatakan ada berbagai catatan terkait dengan aspirasi dari para driver online seperti permasalahan tarif. Hasbullah menyoroti tarif online yang diserahkan kepada operator padahal di sisi lain pemerintah mengatur harga kepada pemerintah daerah seperti harga LPG melalui harga eceran tertinggi atau HED. Hasbullah pun menilai harusnya tarif diserahkan kepada pemerintah agar nantinya dirumuskan, baik melalui volume, beban, dan juga jarak sehingga para driver mempunyai keuntungan yang cukup. Jadi tentang tarif itu sebenarnya itu kan diberikan mandatori karena tempat jawaban ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tentu harusnya kan diserahkan ke daerah. Daerah memanggil Dewan Kawan-Kawang untuk merumuskan. Itu kan dilihat dari puluh beban dan jarak. Sehingga Kawan-Kawang itu happy bekerja. Sementara itu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Dadi Rohanadi, menilai para pengumudi Ojek Online Indonesia telah mempermudah kita sebagai bagian dari solusi di tengah kemacetan. Terkait dengan permasalahan Permen Hub No. 118 tahun 2018, Dadi menjelaskan ada rencana revisi oleh Direktur Perhubungan Darat. Dan hal ini bisa dimanfaatkan pihak DPRD untuk memberikan catatan-catatan lewat Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, serta catatan dari Komisi 5 terkait dengan ketenaga kerjaan. Karena pada prinsipnya, pada saat negosiasi, nggak bisa semua urusan kepentingan aplikator yang dipenuhi, tapi kawan-kawan pelaku di jalan raya tidak terpenuhi. Nah itu kita berharap sebetulnya pada saat penyusunan itu yang dijanjikan oleh Direktur Perhubungan Darat, katanya akan dilakukan revisi atau apapun, sehingga terbit peraturan di atas PM itu, yang saya berharap betul kepentingan kedua belah pihak yang bernegosiasi itu di aplikasi, sehingga ketemu di jalan tengah. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.